Halo dulur, gimana kabarnya? Shopee Payletter, apa kabar? Wismok bayar, kelakuanmu lulur, nang dibayar po'o Kembali lagi dengan saya, Cak Lim Kali ini, saya akan berlanjutkan bermain game bener-bener tembak-tembakan alias War War Horror 4 Dengan mod dari Erebus Game ini punya alur cerita yang sangat mirip dengan sejarah aslinya Jadi, sangat menarik untuk kita mainkan Kali ini, saya akan bermain menggunakan alur kubu aksis Atau biasa kita sebut kubu poros Untuk misi ke-8 ini, saya akan bermain sebagai pasukan nasi Jerman Pada pertempuran Battle of El Alamin Atau pertempuran El Alamin Pertempuran ini menjadi titik balik terpenting dalam kampanye perang gurun Untuk cara sebenarnya, bisa langsung dulur-dulur baca di deskripsi Tanpa berlama-lama, mari kita pemainkan game ini dan selamat menikmati lulur Oke, pertama-tama setelah kita melihat Lihat map, melihat posisi musuh berada di daerah mana Saya akan mencoba memajukan pasukan langkapan laut saya Untuk segera menyerang pertahanan kota yang paling dekat dengan pasukan saya Kemudian, saya juga akan menambah pasukan laut saya Untuk menambah kekuatan agar bisa menguasai laut Kemudian, di front paling bawah saya akan membantu pasukan Italia Untuk menyerang kota paling dekat di front tersebut Kota yang berada di tengah dan berada di bawah Dan disini saya akan membagi pasukan saya menjadi dua front Kemudian, di langkah kedua ini Saya akan mencoba membantu pasukan Jerman yang lain Untuk mengalahkan kota yang berada di front tengah Kemudian, yang berada di front atas atau yang berada di laut Saya juga akan mencoba untuk menguasai pelabuhan angkatan laut Kemudian, di langkah ketiga ini Untuk menggunakan kapal-kapal saya Dan tidak lupa, saya juga akan menambah pasukan angkatan laut saya Dan tidak lupa, saya juga akan menambah pasukan angkatan laut saya Agar mempermudah untuk mengambil alih pangkelan laut pasukan Britania Raya Kemudian, di langkah ketiga ini Pasukan di front bawah Saya akan menyerang bersama pasukan Italia Untuk menyerang kota yang berada paling bawah Tadi map tersebut Kemudian, pasukan saya yang berada di front tengah Juga melancarkan serangan pada kota yang berada di front tengah Kota yang dijaga juga oleh pasukan Britania Raya Dan salah satu gentler Britania Raya Kemudian, karena di front atas Pancalan laut sudah dikuasai pasukan Jerman yang lain Saya kembali memajukan pasukan-pasukan angkatan laut saya Untuk menyerang pangkalan laut Britania Raya Yang ada di sebelah kanan Atau di dekat kota Alexandria Langkah selanjutnya Saya akan memajukan pasukan saya yang berada di front tengah Untuk menggempur kota yang berada di front tengah Britania Raya Saya juga akan memajukan pasukan saya Untuk backup di front tengah Kemudian, pasukan saya yang berada di front paling bawah Saya juga akan memajukan untuk menguasai kota yang berada di front paling bawah Britania Raya Tak lupa, saya juga akan menambah pasukan saya Di sini, saya akan menambah pasukan motoris infantri Untuk mempermudah jalannya pasukan saya Kemudian di front atas front laut Pasukan Britania Raya Menambah backup kapal-kapal perang mereka Di sini, saya menjadi kesulitan untuk menembus pertahanan angkatan laut mereka Terima kasih Terima kasih Langkah selanjutnya Di front bawah Saya mengembung kota yang berada di front bawah Dengan pasukan saya Dengan pasukan tank dan artileri saya Di front tengah ini, saya berusaha mempertahankan kota yang baru saja saya rebut Kemudian di front atas Dari kembang Pasukan Britania Raya Saya juga akan menambahkan pasukan di front Untuk mempertahankan kota yang baru saja saya rebut Kemudian di front atas Karena pasukan Britania Raya Mulai kejajaran Menghadapi pasukan angkatan laut saya Dan bantuan angkatan laut dari jenderal nasi yang lain Saya mulai memasuki perairan Britania Raya Terima kasih Terima kasih Semoga Kemudian langkah selanjutnya Setelah pasukan saya berhasil memukul mundur serangan Britania Raya yang berada di perun tengah Saya mulai merambah ke beberapa kota yang paling dekat dari kota tersebut Sini saya berhasil mengalahkan pertahanan kota paling dekat dari kota frontengah Dan saya akan mengirimkan pasukan parasut saya untuk mengalahkan kota tersebut dan menutupinya Untuk yang di front atas pasukan saya masih sangat sulit untuk menembus pertahanan Pasukan Angkatan Laut Britania Raya Sini saya masih kesulitan karena banyaknya pasukan Britania Raya dan terdapat backup-backup Pasukan Britania Raya di front atas Arena telah mendapatkan backup dari pasukan baru saya Di sini di front tengah dan front bawah pasukan saya Mulai berhasil mengalahkan dan menutupi kota yang berada di front paling bawah Britania Raya Kemudian pasukan saya yang berada di front tengah saya memadukan kembali untuk mempermudah mengapungan Kemudian pasukan saya yang berada di front tengah saya memadukan kembali untuk mempermudah mengapungan dengan kotak yang lain Akhir kemudian pasukan saya yang berada di front atas saya majukan juga untuk menambah efek serangan dan memperluas untuk mendekati kota-kota yang berada pada ritme selanjutnya disini saya juga akan memajukan kembali pasukan saya yang berada di front tengah dan pasukan saya yang berada di front paling bawah untuk kembali semakin menekan pasukan pitania raya ya untuk tab selanjutnya pasukan saya berada di front paling atas yang ada pasukan agatan laut saya mulai mencoba mensapo bersih pasukan-pasukan Inggris yang masih tersisa di lautan kemudian saya juga akan menyerang pasukan-pasukan Betania Raya yang berada di darah kemudian untuk pasukan saya yang berada di front tengah juga tak lupa saya akan semakin menerkan pasukan Betania Raya untuk segera menguasai kota-kota selanjutnya lupa saya juga akan menambah pasukan saya untuk backup agar tidak terjadi serangan balik yang bisa mematikan gerakan pasukan saya selamat menikmati oke untuk step selanjutnya ini pasukan saya yang berada di front paling atas sudah mulai untuk pengembukan kota Alexandria melalui jalur laut maupun jalur darah selamat menikmati 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 setelah kota Alexandria sudah berhasil saya kuasai selamat menikmati 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 kota alexandria tersebut kemudian pasukan saya yang berada di front tengah dan phone bawah juga akan saya coba untuk kembali maju memperkecil gerak masukan Britania Raya untuk mengembung juga beberapa kota selanjutnya yang berada di daerah kekuasaan Britania Raya kemudian angka selanjutnya atau step ke sebelah sini saya akan memajukan pasukan font paling bawah saya untuk menguasai kota yang paling bawah berada di kewadaan pasukan Britania Raya untuk di front tengah ini saya akan mencoba memajukan pasukan dengan saya untuk perusahaan mengembung kota Cairo kota yang ditutupi oleh pasukan Britania Raya di front tengah kemudian saya juga akan kembali mencoba melancarkan serangan pada pangkalan laut Britania Raya yang berada di tepat kota alexandria karena ini juga ada syarat untuk memenangkan misi ini saya juga harus menguasai pangkalan laut Britania Raya tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke di step ke-12 ini saya akan mencoba untuk kembali menyerang kota yang paling bawah yang berada pada kekuasaan ditanaraya untuk mendudukinya kemudian saya juga akan mencoba untuk mensapu bersih pasukan ditanaraya yang tersisa yang berada di front paling bawah kemudian pasukan saya yang berada di front tengah juga akan coba kembali menguasai kota Cairo kota yang berada di kekuasaan Inggris kemudian saya juga akan menguasai perempuan yang berada di dekat Alexandria dengan dikuasai perempuan tersebut maka selesailah sudah misi kali ini sampai bertemu lagi ini misi misi selanjutnya